Selamat menikmati Siapa aja idol-idol yang sering salah sebut Langsung kita mulai dari sekarang Yang pertama kita ke TXT dulu Atau Tomorrow by Together Ini membernya ada Wenningkai Karena emang namanya seperti ini Wenningkai gitu kan Jadi ya bisa salah sempurta ya Sebenarnya kalau misalkan dilafalkan Di dalam bahasa Korea Huenya itu dibaca Hugh Jadi Hueningkai Hueningkai tapi Hueningkai Dan selanjutnya Ke Seventeen Vernon Kalau di dalam bahasa Inggris ya Tapi kalau misalkan kamu mau ngomong yang ala Korea Bacanya Ho-non Ho-non Jadi terserah kalian sih Kalau misalkan mau pakai lafal Inggris juga boleh Kalau misalkan pakai lafal Korea juga boleh Dan selanjutnya Ke Stray Kids Ini namanya Felix Kalau dibilang melalui lafalnya orang Korea Felix Felix atau Felix Itu juga dua-duanya terserah kalian Dan next kita mau ke membernya Everglow Itu ada Yiren Jadi seringnya dipanggil Yiren karena selesannya Y-I-R-E-N Orang Korean nyebutnya bukan Yiren Tapi I-ron Oh iya sama mirip kayak Misalnya Renjun yang kemarin kan bacanya Lonjun Jadi kayaknya emang Rennya Mandarin dibacanya Lon Next kita ke membernya X-One Yang pertama itu adalah Seng-wo Ada yang bilang Seng-wo Ada yang bilang Seng-wu Tapi yang bener semuanya Seng-u Seng-u Seng-wo Tapi Seng-u Selanjutnya ada member X-One lagi Yaitu Nam-do-hyun Yang To-hyun ini U-nya ini diganti menjadi O Jadi Nam-do-hyun Nam-do-hyun Kudok Cholayyo Gekkel Alam-salam Kaji Bukhtak dirimita Selanjutnya ada membernya Icon lagi Ini aku bener-bener ya soalnya kemarin Aku minta maaf aku salah ngomong Aku ngomongnya Icon Ketujuh Icon Harusnya yang bener adalah Icon Ini adalah Bobby Nah tapi kalau misalkan dilafalkan di dalam lafal Korea Ini Bobby Literally Bobby Kayaknya jadi aku akan merekomendasikan kalian Untuk memanggil Bobby pakai lafalnya orang Inggris atau orang luar Oke next kita punya membernya salah tiga Itu dapat tujuh alias Gas Seven Bambam Nah tapi teman-teman Bambam ini kalau misalkan disebut pakai lafalnya Korea Ternyata bukan Bambam tapi Bambam Dan hanggelnya seperti ini Bambam Selanjutnya ada member ATEEZ Atau ATEEZ Atau ATEEZ JONG WO YOUNG Atau JONG WU YOUNG Ini BING BING Tapi kalau misalkan hanggelnya kan seperti ini Jadi dibacanya adalah JONG WU YOUNG JONG WU YOUNG Dan yang terakhir kita ada member NCT lagi Johnny Johnny Tapi kalau ditulis di dalam lafal Korea JIANI JIANI Pokoknya terserah kalian kalau kalian mau melafalkan dengan lafal Inggris Dengan si Johnny Atau misalkan lafalnya Korea dengan JIANI Sebenarnya kalau yang misalkan Inggris ini Yang namanya Inggris itu gak ada yang benar Atau gak ada yang salah Tapi lebih kepada kamu mau nyebutinya Itu stylenya mau style yang Inggris Atau stylenya Korea Kalian sering salah sebut yang mana? Ayo ngaku-ngaku-ngaku Sebelum ini aku udah bikin episode 1 dan episode 2 Dari beberapa idol yang sering salah sebut Jadi kalian bisa klik di sini Oke sekian dulu hari ini Dan jangan lupa untuk CUAYO alias LIKE SUBSCRIBE alias KUTOK Dan Alim Socong alias Hidupin notifikasi biar kamu gak ketinggalan video-video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Bye! 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 Bye!